ya oke, kemudian ini juga yang penting di zaman ini tadi saya sebutkan apa akan banyak kurro fasokoh ya, maksud hadis ini adalah, akan muncul pembaca Al-Quran yang fasik apa para jamaah pembaca Al-Quran yang fasik, kok bisa bisa jawabannya di zaman ini muncul maksudnya apa kurro al-fasik ini orang ini, dia cuma fokus sama bacaannya top gak mempelajari tafsirnya dan dia memperdiam bacaannya dibagus-baguskan bacaan Al-Qurannya dan mohon maaf, korik tapi artis korik tapi kehidupannya artis korik bacaannya bagus artis Instagram, gampang lagi dan sebagainya dan ini sudah harus dimuncul dalam hadis yang lain saya khawatirkan enam perkara salah satunya adalah akan muncul anak-anak muda yang menjadikan Al-Quran seperti seruling-seruling dan musik artinya Al-Quran itu cuma sekedar dibaca bacaannya bagus kemudian kadangnya cengkok-cengkoknya dimain-mainin gitu ya ya Alhamdulillah Rabbil Alamin nah gitu ya Ar-Rahman Ar-Rahim goyang-goyang juga ini kita dahul lah gitu ya ini muncul dan dia padahal Al-Quran diturunkan tentu sebagai petunjuk baca tafsirnya jelaskan ke umat tafsirnya dan diamalkan tapi sekarang fokus ke mana ini dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati